Dan untuk mengetahui siapa sebenarnya akan menjadi pelaksana tugas harian gubernur DKI Jakarta menggantikan Basuki Cepurnama atau AHOK kita akan bergabung bersama dengan Mega Latu langsung dari Balai Kota. Mega siapa sebetulnya yang akan menggantikan Pak Basuki? Oke baik Abe memang diketahui KPU DKI Jakarta akan menetapkan api legu putaran kedua pada 7 Maret hingga 15 April berdatang. Dan ini artinya esok hari Basuki Cepurnama juga harus aktif kembali menjadi gubernur DKI Jakarta dan juga menjadi wakil gubernur DKI Jakarta. Nah untuk siapa yang menjadi PLT gubernur? Kali ini Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo juga belum menentukan siapa karena beliau ketika ditemui di Bandung saat bertemu dengan wali kota Ridwan Kamil beliau belum mengatakan pasti siapa nama PLT gubernur yang akan dilantik pada malam hari ini pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Namun beliau mengatakan ada beberapa nama yang sudah dikantongi untuk dilantik menjadi PLT gubernur menggantikan Basuki Cepurnama selama masa cuti kampanye selama 40 hari ke depan. Namun tadi sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat Awak Media menemui Basuki Cepurnama alias Ahok mengatakan bahwa ternyata Ahok juga sempat menyebut nama Soni Sumarsono untuk menjadi PLT gubernur kembali. Dan Cahyokumolo juga mengatakan bahwa Soni Sumarsono juga masuk dalam salah satu nama yang dikantongi Cahyokumolo untuk dilantik PLT gubernur pada malam hari ini. Dan terkait persiapan AB saat ini juga sudah mulai persiapan di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta. Dan pelantikan ini juga tidak hanya dihadiri oleh Menteri dalam Regi Cahyokumolo juga nanti Basuki Cahyokumolo didampingi tentunya oleh wakilnya yakni Jarot. Dan pelantikan ini tidak hanya dilantik saja namun nanti Basuki Cahyokumolo akan menyampaikan nota pengantar tugas dari Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahyokumolo kepada PLT gubernur nanti malam. Dan kami juga wakilnya sudah menantikan acara yang akan dimulai pada nanti pukul 19.00 waktu Indonesia. Dan diketahui nantinya PLT gubernur yang akan dipilih dan juga akan dilantik oleh Basuki Cahyokumolo, maksud kami, akan menjalankan tugasnya selama masa cuti kampanye Basuki Cahyokumolo dan juga Jarot selama 40 hari ke depan. Dan sebelumnya mendekati ketahui Sony Somasono ini dipilih oleh Cahyokumolo pada putaran pertama sebagai PLT gubernur. Nanti kami juga belum mengetahui AB terkait apakah Sony Somasono akan dipilih kembali dan akan dilantik kembali oleh Cahyokumolo. Kita akan masih menantikan di sini terkait dengan persiapan dan juga siapa sebenarnya nama yang akan dilantik menjadi PLT gubernur. Demikian AB. Baik, terima kasih laporan Anda langsung dari Balai Kota Jakarta.